Ya Pak Mirsa, eks atau mantan, mentan, Syarul Yassin Limpo diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, Syarul disebut melakukan bersama-sama dengan Sekjen Kementan Kasti Subak Yono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Kita ulas bersama dengan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki, Boyamin Saiman. Bang Boyamin, selamat sore. Sorry. Baik, Bang Boyamin ini kembali begitu, kasus korupsi atau dugaan kasus korupsi melanda pejabat sekelas menteri. Lagi-lagi terkait dengan pengadaan tender atau keuntungan yang diakibatkan oleh pengadaan tender di institusinya. Dan kabarnya tidak hanya menjerat sang menteri, anak-anak buahnya bahkan ada satu sekjennya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Melihat bagaimana delegasi tugas atau pendelegasi tugasnya dari kacamata Bang Boyamin seperti apa? Mungkin hampir sama dengan BTS, Kominfo. Jadi saya pernah membuat laporan itu dugaan korupsi pengadaan vaksin penyakit mulut dan kuku sapi di Kementerian Pertanian yang nilainya ya 2 triliunan lah. Belum sampai di angka 10 triliun kayak BTS. Tapi nampaknya diduga juga tender ini diatur, terus kemudian harganya mahal, bahkan sampai level yang paling luar setelah divaksin kan dikasih tanda. Di kuping sapi itu dikasih tanda airtex kalau istilah bahasa sekarang. Kalau dulu peneng lah, yang di kuping itu kan di, kalau di zaman cowboy itu ditandai. Itu harusnya spesifikasinya bagus, tidak mungkin bisa lepas karena pakunya dan tulisannya juga bagus. Tapi kenyataannya yang di lapangan adalah plastiknya jelek, tulisannya digaruk-garuk, ini aja sudah hilang, terus kemudian gampang lepas. Padahal harganya mahal. Dan diduga vaksin pengadaan segala macam, pasti nanti kalau di jalan memilih KPK dibuka semuanya, akan ketahuan bagaimana tender ini diatur dengan harga mahal dan kemudian ya banyak diduga duit untuk bancaannya. Nah itu yang pertama, plaster pertama. Plaster kedua berkaitan dengan izin. Di Kementerian Pertanian itu ada rekomendasi untuk izin kuota infor bawang putih atau komoditas yang lain. Tapi yang saya tahu diduga yang muterakit bawang putih itu bahkan sampai, bukan upeti aja, diduga sampai titip harga. Misalnya per kilo 500 rupiah gitu. Itu yang plaster kedua. Plaster ketiga adalah berkaitan dengan jabatan. Memang pejabat-pejabat S1, S2, juga otomatis menyeret S3 untuk setor upeti gitu. Untuk tanda kutip mempertahankan jabatannya atau bahkan untuk promosi setoran bulanan itu malah ada gitu. Itu setoran upetilah gitu. Dan sehingga kemudian kemarin dirumuskan oleh KPK dengan pasal-pasal pemerasan. Pasal 12E kecil, Udang-Udang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Nah itulah yang kemudian yang jadi pintu masuk untuk penyelitian dan penetakan tersangka yang sekarang ini sedang diproses oleh KPK. Dari laporan atau data yang dikumpulkan oleh Bang Boyamin dan juga maki pada khususnya ini praktik pidana ini berlangsung sejak kapan? Dan lagi-lagi yang dipertanyakan adalah supervisi atau pengawasan baik internal maupun dari eksternal begitu terhadap kementerian terkait ini, kok ya bisa? Ya, kalau soal jangka waktu aku tidak bisa memberikan gambaran misalnya apakah sudah 2 tahun atau 3 tahun, tapi sudah agak lama. Tapi yang jadi masalah untuk kita adalah ketika memang tata kelola pemerintahan kita ini sangat buruk. Tata kelola yang tidak melayani, tata kelola yang tidak pada posisi transwaran dan keterbukaan, justru tata kelola yang pecah amanah, yang salah guna kuasa, yang menyimpang, dan kemudian ya korupsi otomatis. Karena apa? Tender ya diduka diatur, pejabat-pejabat yang harusnya baik dan idealis mestinya dapat promosi tidak, tapi diduka karena yang setor. Terus kemudian impor bawang putih itu mestinya dilihat betul kebutuhannya berapa dan dilakukan oleh importer yang handal, tapi kemudian ternyata importernya malah hanya sekitar 50 perusahaan, tapi kenyataannya yang menjalankan itu hanya 20 perusahaan, yang 40 sekian itu hanya dipakai namanya gitu. Pernah saya teliti di Jawa Timur itu, yang dia dapat kuota impor bawang itu, seakan-akan punya alat yang untuk call streetnya, truk yang punya ya kulkas besar lah gitu, terus kemudian gudangnya gitu. Ternyata hanya pura-pura sewa atau piror pinjem, dan yang dipinjem pun tetap dipakai untuk dirinya, tidak pernah dipakai untuk ngurus impor itu. Jadi hanya sekedar kuota-kuotanan aja, dan kemudian di Jakarta setelah saya laca, ya hanya dua orang itu pelakunya gitu. Ya kayak gini kan seakan-akan izin impor ini diberikan banyak usaha termasuk UKM, tapi sebenarnya UKM hanya dimanfaatkan, dan dipakai oleh cukong-cukong yang menurut saya dua sampai dua orang. Nah, kayak ini tata kelola yang apa gitu, tata kelola yang seperti apa yang kita inginkan sebenarnya dari pemerintah ini, tata kelola yang baik seperti apa, kan menjadi tidak ada. Karena ternyata pemburu rente, pemburu keuntungan yang memanfaatkan celah-celah kekuasaan dan pengusaha, ini menjadi sesuatu yang menjadi semakin lumrah, semakin jamah, dan tidak ada kemudian perubahan-perubahan yang sifatnya ini untuk pencegahan. Apalagi kemudian penindakannya pun kemudian ada isu pemerasan oleh oknum. Ini sudah, level kita sudah sangat-sangat parah. Dan masih juga terjadi begitu. Maksudnya kalau misalnya kita belajar kan... Kalau kita buka masih ada banyak lagi. Ini ada pengadaan-pengadaan yang lain di beberapa lembaga, bukan hanya kementerian, saya dapat berkaitan dengan anudugaan yang berkait dengan macam-macam lah. Pengadaan-pengadaan masih banyak. Masih jadi fenomena gunung es begitu ya, Bang Boyamin? Baik, Bang. Gimana Bang Boyamin? Mau perhatikan tapi kok cuma perhatikan gitu. Tapi setiap hari terus saya harus teriak-teriak mencari data dan kemudian melakukan akselerasi. Sementara KPK juga sudah cukup balik dengan kesibukannya, Kejaksaan Agung, lumayanlah untuk tindak pidana merupakan perekonomian negara, minyak goreng, langkah, dan mahal. Itu ya bisa jalan. Dan sekarang pada posisi banyak BUMN yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena gara-gara kerjaan fiktif gitu. Malu-maluin nggak? Zaman sekarang masih ada kerjaan fiktif. Dan sampai nilainya triliunan juga gitu kan. Oke. Zaman apa ini gitu? Kita ini reformasi atau apa gitu? Iya, iya, iya. Aduh praktik yang harusnya sebenarnya bisa kita tidak lakukan lagi begitu ya dengan adanya tadi gitu era reformasi. Tapi ya nilalah kebiasaan lama tampaknya masih perlu kita perjuangkan untuk hilangkan begitu. Oke. Bang Boyamin, saya ingin telah ah lagi begitu. Ingin dalami terkait dengan praktik yang dilakukan oleh, nggak tahu kalau misalnya dari penyedikan atau hasil penyedikan sampai dengan saat ini adalah disebut bahwa Syarul Yassin Limpo itu menyuruh atau men, apa ya namanya, menginstruksikan bawahan-bawahannya gitu. Kita nggak tahu sih yang melakukan benar-benar hanya eselon satu atau dengan eselon dua atau ada eselon yang lainnya begitu mengumpulkan uang pecahan US dollar 4 ribu sampai 10 ribu. Koreksi saya lagi kalau saya salah. Ya, iya. Praktik apakah ini dan apakah memang berkaitan dengan atau bisa kita kaitkan dengan pemerasan atau mungkin gratifikasi? Pemerasan kalau itu. Oke. Karena jelas meminta kok gitu. Kalau tidak dikasih nanti kan takut dipecat, takut digeser, atau takut macam-macam yang lain-lain gitu. Jadi ini memang sudah menurut saya sudah level pemerasan dan ketika ini minta kepada eselon satu gitu, eselon satu kan juga nggak mungkin keluar dari kantongnya sendiri. Maka minta setoran dari eselon dua. Eselon dua juga begitu. Lingkaran setan ya Bang Boyamin. Lingkaran setan ini Bang Boyamin. Jangan menyalahkan setan. Oh iya nggak boleh. Setan ini sudah capek. Oh iya benar-benar. Pengguda manusia sudah minta pensiun malah. Iya benar-benar. Karena manusianya lebih setan sekarang. Ini manusia yang melakukan ya betul-betul. Tapi berarti ini juga praktika yang cukup common begitu di kalangan penggawai begitu. Maksudnya pemerintah, kemudian juga pejabat nasional. Iya. Gini sebenarnya Anda masih menteri yang playaik dan kemudian tidak minta setoran anak buah. Kan kerja sangat profesional juga ada. Jadi karena urusannya dia sudah urusan besar-besar. Ekonomi besar-besar. Kalau dia bermain bisnis pun sudah level-level saham. Level-level yang apiliasi. Kalau macam lah level-level tinggi. Jadi nggak butuh setoran dari anak buah gitu. Juga ada lah menteri-menteri yang demikian. Itu aja gitu. Jadi dia nyari uangnya level tinggi. Jadi setoran anak buah nggak nengdang. Diketawain gitu. Dimarah-marahi kalau ada yang mencoba nyetor. Itu juga ada. Jadi ya. Ya ini kan kemudian. Makanya menteri ini harus dari kalangan profesional itu begitu. Kalau levelnya politisi. Ya sudah. Ini menjadi pekerja-pekerja politik yang basicnya juga barangkali tidak punya duit. Begitu. Jabatan dianggap suatu privilege. Aduh keistimewaan. Untuk mendapatkan segala fasilitas. Merasa bahwa dia berhak mengambil apapun yang ada di kementerianya. Ya inilah yang terjadi. Ini dan. Sekali lagi saya akhirnya mau nggak mau. Memohon pada Pak Jokowi. Presiden. Paduka yang mulia presiden kita ini. Waktu masih senyampang satu setengah tahun ini. Ya satu tahun. Maka stop semua hal yang tata kelola buruk. Dan harus menjadikan tata kelola yang baik. Sehingga korupsi itu bisa cegah sejak dini. Dengan yang tadi melayani tidak mengambil yang bukan haknya. Dan kemudian dibuat tata kelola keuangan terutama transparan. Duit satu rupiah pun ada penyimpangan bisa ketahuan. Kan gitu tata kelola yang baik. Tapi kalau ini tidak segera disadari oleh pemerintah kita ya akan makin parah. Apalagi mendekati pemilu bisa jadi para politisi kita akan semakin menumpuk uang untuk biaya-biaya pemilu yang tinggi. Nah ini apalagi menjelang tahun pemilu 2024 begitu. Baik-baik. Bang Boyamin sayang sekali karena durasinya sudah habis. Kita terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Kita sambung lagi ya di lain kesempatan. Ya lain waktu. Sehat selalu. Sampai jumpa.